Pelati Malaysia ngamuk usai publik Malaysia sebut Malaysia juara karena faktor keberuntungan Pelati Malaysia pun langsung tantang timnas Indonesia Begini katanya Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen Agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Malaysia U19 berhasil meraih gelar juara PLFF U19 2022 Sebelumnya media Malaysia sempat meremehkan timnas Malaysia U19 usai juara PLFF U19 2022 Ia mengatakan Saya akui Malaysia U19 masih lemah dalam hal sepak bola Kalau melawan Indonesia, timnas Indonesia U19, kita pasti dibantai dengan Indonesia Ungkap akun fansbase sepak bola Malaysia At Malaya32 Berhasil menyambat trofi Hasan Hasali mengatakan ingin menjajal kekuatan timnas Indonesia U19 Malaysia U19 mengalahkan Laos U19 di partai final PLFF U19 2022 Hasan Hasali tidak ingin terbuai dengan prestasi yang diraih anak asunya ini Pelatih Malaysia U19 mengatakan bahwa PLFF U19 2022 ini merupakan pemanasan untuk turnamen yang lebih sulit Sebab tim junior Harimau Malaya ini akan berlagak di kualifikasi Piala Asia U20 Saya anggap turnamen ini sebagai pemanasan untuk melangkah lebih jauh lagi pada kualifikasi Piala Asia U20 pada bulan September depan Menariknya untuk melakukan persiapan kualifikasi Piala Asia U20 mendatang Pelatih Malaysia U19 tersebut tidak menutup kemungkinan untuk menjajal lagar uji coba melawan anak Asus Sintayong Hasan juga tidak menutup kemungkinan akan mengatur pertandingan persahabatan melawan pasukan Indonesia sebagai salah satu persiapannya nanti Lapor media Malaysia itu Meski juara PLFF U19 2022 Malaysia U19 sendiri tak bertemu timnas Indonesia U19 karena berbeda grup Apalagi Garuda Nusantara juga tidak lolos ke fase gugur sehingga pertandingan panas rival tetangga ini tidak terjadi Menariknya, menurut Hasan Hasali Timnas Indonesia U19 punya persiapan yang cukup matang sebelum PLFF U19 2022 Hal itu karena Sintayong telah melakukan TC di luar negeri Selain itu, Ronaldo Quante CS juga mengikuti turnamen Eropa yaitu Tolan Cup Jadi, sesali mengungkapkan kekuatan timnas Indonesia U19 perlu dijajal untuk persiapan mereka ke kualifikasi Piala U20 pada September mendatang Adapun di kualifikasi Piala U20 nanti, Malaysia U19 akan melawan Mongolia, Sri Lanka, dan Korea Selatan Sedangkan timnas Indonesia tergabung bersama Vietnam, Hong Kong, serta Timur Leste Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Tentang komentar pelatih Malaysia, tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya